Pemirsa Satreskrim Polres Batanghari kembali meringkus pelaku pencapulan terhadap anak di bawah umur. Korban yang diketahui merupakan keponakan dari pelaku ini. Sudah tiga kali dicapuli pelaku saat berada di rumahnya yang dalam keadaan kosong. Satreskrim Polres Batanghari berhasil meringkus S, 33 tahun, warga Kejamatan Batin 24 Kabupaten Batanghari, yang merupakan pelaku pencapulan terhadap anak di bawah umur. S diketahui tega memperkosa keponakannya yang masih berusia di bawah umur. Pelaku mengaku sudah tiga kali mencapuli keponakannya setelah menonton video sur. S berhasil dikelandang ke Mapores Batanghari, guna mempertanggungjawabkan perbuatan bejatnya dan terancam sanksi hukuman penjara di atas 10 tahun. Berkara pencapulan, ya, Santonso alias STS, itu bulan Januari, Februari, dan April tahun 2023, ya. Itu sekitarnya tersangka sudah kita amankan dan sekarang dalam proses penjajikan tersangka ada di belakang. Yang beredar, kalau ada videonya, dierekam. Di tempat yang sama, pelaku melakukan itu? Ya, di tempat yang sama. Itu di RT6, Jasa Asyik Bangkarnya. Ya, Kejamatan Batin 24. Jadi korban ini sebenarnya adalah keponakan daripada pelaku. Akhirnya ya, dia suka semana itu. S diketahui berprofesi sebagai buruh jual peli kelapa sawit dan hingga saat ini belum berumat tangga. Pelaku juga mengaku kerap menonton video syur. Tergoda nafsu waktu itu. Dia sudah mengakrab dengan anak-anak. Jadi para anak-anak sudah mengambil anak-anak. Dia sering nonton video perno gitu? Pernah, tapi biasanya. Apa, sama dekat dia lagi nonton itu? Jadi tergiur dengan dia? Ya, tergiur dengan menontonnya. Dengan mencapan dia. Atas perbuatan bejat pelaku, kini korban mengalami trauma berat. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan. Terima kasih.